Halo sobat main, ada ketemu lagi di channelnya si Muni Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mampir dan hadir ngabsin di channel saya Selamat datang kembali di game survival untuk modenya dari game minecraft ini Ini kebeneran saya balik lagi, saya untuk persiapan bikin lubang untuk turun ke kota Oke, kota bawah air ini memang agak dalam ya Jadi saya harus sedikit ngakalin juga dan persiapan ya Kebeneran saya ini mau tunjukin dulu untuk tempat transaksi alias manfaatin dari villager ya Ataupun NPC lah kalau di mode RPG itu NPC ya Untuk apa namanya Ini susah pintu ah, dasar karton Jadi barang-barang yang penting itu bisa dituker Seperti ini nih, rotten leaf dari daging zombie Bisa dituker, kemudian arang juga Nanti saya kasih tunjukin Dan ada beberapa informasi yang gak kalah hebatnya dari kota nanti bawah air Saya harus cari jalan masuknya dulu Ini saya iseng aja kemarin Sempet bikin pendipin bridge di atas sungai Ya lumayan lah untuk newbie mah Sambil iseng ya Oke kita lanjutin aja langsung untuk ngeliat lumba-lumba nanti Ya aduh gimana ya cara ngambil lumba-lumba ya Biar masukin aquarium Oke kita udah naik lagi ke atas Udah persiapan beberapa barang yang bisa dituker Jadi Game model sandbox ini sebenernya sih bisa berkembangnya nanti ujung-ujungnya ya udah mirip-mirip RPG gitu lah Kayaknya ya dan sekarang pun udah jadi ada game adventure nya dari minecraft dunia untuk itu game minecraft yang gak bisa ngebangun Dia hanya bertualang Oke ini udah sampai Ini ada beberapa NPC nya Ini librarian butuh surat kertas Aduh banyak Aduh kulit juga Oke arang ini bisa nanti kita tuker Kayaknya dia ngasih juga untuk 5 Aduh emeralnya Sayang deh ntar aja Mending bikin dulu sendiri ya Ini raw poker Aduh banyak lagi Aduh daging susah Belum punya peternakan Nanti kita buat peternakan lah Yang jelas masih seputar keliling-keliling dulu Muterin map lah Kemarin mana ya Ada NPC yang untuk realton lift Oke deh kita tuker dulu arang Ini emeralnya Kita dapetin beberapa biji aja Ini bisa terus-terusan gak ya Kalau aku lihat sih Di mode yang standar biasanya gak bisa Nah kan bener Masa cuma Dua biji ya Perpenukaran itemnya Aduh Kok ini scope Untuk scope nya Ah enggak deh Iron soalnya Sayang Buat iron ya Mendingan bikin dulu sendiri lah Emeralnya nanti dipakai ke yang lebih penting lagi Oke deh Ini arang juga dia punya Cuma lebih mahal Mana sih Lebih mahal dua biji Ya sudah arang sih gampang Banyak banget Dan saya juga udah penasaran Gatel pengen Bikin lubang di kota bawah air nanti Kalau udah masuk ya Itu pasti Banyak lah Ruang-ruang rahasianya Di game ini udah beberapa kali Saya nemuin ruang rahasia Di bawah tanahnya Dan termasuk mungkin nanti di kotanya juga Kita keliling-keliling deh ya Semoga gak ketemu putri duyung Karena pasti nyerang Oke Ini paper ya Ya sudah Kita harus cek juga Ini kulit gak punya Leader pena Mana ya Si NPC nya Enchanting book Nah ini bisa nanti Tapi banyak banget Itu 26 Wah Bentar lah Bentar dulu Ini kali Oh iya ini dia Rotten flash 37 biji Masa cuma satu Oh gold bisa Gold lumayan lah Gold Gold nanti kita cari agak banyak Tapi paling dua biji ya Dia bisa nukernya ya Klerik Ini kayaknya harus ada yang diculik Untuk jadiin sarjana ya Buat cari buku Oke Lanjut Kita langsung ke kota Bawah air Tapi tunggu dulu Ini ada Perahu yang harus Kita bajak Kita cek ada apa di dalamnya Moga ada hal yang berguna ya Daripada harus cari-cari Jauh-jauh Ini mana pintu masuknya ya Mana pintu masuknya Oke ini dia Ketemu Aduh bikin pening aja Ini harus lompat apa Iya dah Kayaknya harus lompat Oke sip Nah lah Kapal Kapal lagi Mana dia Wih Ini lumayan ya Enggak lah Nanti aja Kalau udah mau bikin rumah Saya belum kepikiran Buat bikin rumah Saya masih penasaran Untuk keliling dari mapnya dulu Nanti kita di episode terpisah Kita cari Eh kita cari Kita bikin ya Untuk khusus Ngebahas tentang rumah Oke ini apa Eh Oh TNT Wah lumayan Ini nanti buat dirim Kita cari batu permata disana Terus pake TNT Biar cepet Biar cepet Wuh Aduh Ini apa Kayu doang Eh Aduh Bulu dihancurin itu Ada ini Ada tombol Apa ini Oh Coba pasang lagi deh Kali ada ruang rahasia Saya gak pijit barusan ya Malah dihancurin Coba deh Eh Eh Alah Gak ada Gak ada ya Ya Udah Udah Itu hiasan kali Oke Kita udah keliling Dan ambilin beberapa item yang penting Dan langsung kita lanjutkan bro Untuk ke lokasi Nah itu dia Ini tempatnya yang kemarin kita jelajahi Dan belum sempet cari ujungnya Nah ini keliatan kalau siang nih Ini coba saya cari Hmm Disini kayaknya nih Itu ada Jalan ke bawah Saya paling harus sedikit menggali Terus bikin tembusan ya Semoga gak tenggelam Eh Tapi itu ada lubang yang udah jadi ya Oke Kita harus bikin rumah disini Tempat istirahat Dan menyimpan beberapa item Sambil Untuk Naruh Cheese Let's go Oke Selamat tidur Capek seharian Sampai hujan-hujanan bikin rumah Nah Eh Kok Ih Aneh ya Bangunnya di luar Untung gak ada zombie Waduh Alah Macem-macem aja Ini ngebug kayaknya ya Oh Aku terlalu pinggir kali ya Iya bener Terlalu pinggir Yuslah Langsung aja Kita harus terjun Kita siapin dulu Perlengkapan Untuk Pergi Oke Kita ambil apa ya Aduh Ini auto jamnya Aduh Nganggu Tapi kalau gak di auto jam Pegau juga Pake spasi tuh Ini kita ambil deh Kita bawa turun Biar gak Capek-capek bikin lagi Soalnya agak ngirit juga nih Kayu Di bawah pasti gak ada kayu Dan saya pasti butuh banyak banget Pick-cape nanti Oke Kita turun Ma bro Mana dia Oke Mana Duh Ini Makanan Lupa Takut tiba-tiba Ada yang menyerang Selesai kita bro Oh iya bener Lubang bro Itu kosong Tengahnya Pasti bisa turun Yehey Waduh Nah ini udah mulai ngeri nih Suara-suara gini Itu udah pasti Ada sesuatu Gapapalah zombie Asal jangan creeper gue mah Itu air Oke Kita lewatin dulu Kita sambil liat-liat info Semoga tidak ada Hal yang menyeramkan disini Dan Wah Kok naik lagi ke atas Oh ini ada jalan yang Lebih mudah Gak keliatan ya Aduh Oh my god Tau gitu Saya ngapain capek-capek Bikin rumah Ya ampun Mana rumah saya Pasti di belakang sini nih Wah itu koda Troy Waduh koda Troy juga belum sempet Mampir ke sana Iya itu Kacau Gapapalah Udah tanggung Nanti kayaknya Kita harus bikin Rumah di atas air ini Biar keren Oke Tandain deh Biar nanti gak lupa Ini ternyata tempat masuk Lebih mudah ini Aduh Nah ini turunnya ini Ih Nyangkut Eh Oke deh Kita langsung aja Ke ruang tengahnya Saya yakin Banyak sekali Zombie Saya udah Agak-agak Apa Berdiri Bulu kuduk ini Tanda gak bagus ini Disini namun Pasti banyak sekali Iron ore Karena saya udah Ngecek di beberapa titik Iron ore itu Di kedalaman 40 Sudah banyak Berserakan Oke Cuman Diamond agak susah Penyimpanannya Ini Di map ini Nanti kayak Kalau sempet Saya kasih lihat Zombie pertama kita Zombie pertama kita Ching chai Eh 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 Waduh ini Nah deh Keliling-keliling Saya belum nemu Tempat rahasia Kayaknya kita harus Bikin dulu jalan Ke atas deh bro Nah akhirnya Nyampe ke atas Saya udah bikin Tower juga Untuk nyambungin Ke kaca Bagian luar Tapi sebentar Saya suka ini Lumba-lumba Wah Suaranya lucu bro Gimana ya Cara nangkapnya ya Apa langsung Harus dikacain Bikin jebakan Gitu ya Wih Aduh cepet lah Turun lah Ngabisin durasi aja Ya bro Pasti aku potong-potong Bagian-bagiannya Yang penting sih Maksud tujuannya Untuk masuk ke dalam kota Terus keluar lagi aja Ya Eh 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 Aduh Ngaruh air Pengen cepet turun Tapi gak gini juga Bang-bang Oke Lanjut Kita cari tempat Untuk Buat lubang Dan nyari Tempat rahasia Apalah ya Mumpung di bawah ini Nah ini kayaknya Yes Ini Apa ini Semoga barang yang menarik Minimal diamond Dah Musik disk Ada ya musik disknya Wah Kita harus bikin jackbook Nanti kita bikin Melohi Moga musiknya enak loh ya Let's go Let's go Nah ini kita udah bikin Melody book Moga lagunya gak garing Ini ya Untuk menemani kita Bikin lubang Saya udah cari disitu Dapat beberapa Diamond Musik distal Eh Wah ini sih gunang zombie Lalu ini Ngeri banget Creeper lagi nanti Oke skip Kita ambil dulu aja ke atas Nanti kalau udah punya rumah ya Disetali rumah aja ya Oke Kita udah nyampe atas lagi Dan saya harus Membangun tower Sambungannya Kita harus Kuras airnya juga Kakak Oke Mana ya itu Oh itu tangganya Oke Jangan sampai salah Tadi saya udah bikin Separuh tangga dari bawah Ini tinggal nyambungin Dan kita harus Sampai atas Wah ini Pas juga ya Ini fondasinya Untuk bikin rumah Oke deh Nanti kita bikin rumah ya Di episode kedepan Aduh tadi Saya pengen kasih lihat Beberapa Hal seru Pada saat nyari Diamond Tapi Udah deh Satu-satu dulu aja Ini ya kontennya Wah Kenapa ya Airnya gak musurut Disitu Aduh Nyangkut itu sayang Banyak banget Barusan saya lemparin Aduh Wah ini bisa mati Aduh deh Bikin tangga dulu deh Nah ini Kayaknya ini harus Dilubangin deh Kepaksa ya nih Tapi semoga gak banjir Ke bawah ya Enggak kayaknya Kalau udah segitu sih Ini sama kejadiannya Kayak Basecamp Di peta itu Di tengahnya ada air Gak hilang Nah ini Ih Alalotnya Ini karena ada Di dalam air kali ya Goyang-goyang Aduh gak bener Ini harus pake Diamond X aja lah Biar cepet Diamond Fix X mana Oke Sip Sip Mantap Eh turun Wih Lancur Di akhirnya Walaupun lama Terima Ahe Turun bro Mantap Ini dia Basecamp baru kita Kayaknya kita harus Pindahkan semua Perlengkapan kesini Dan mengambil beberapa Bebatuan yang cantik Untuk bikin Dekorasi rumah Rumah Rumahnya yang wajar lah Sekarang kita bikin nanti Rumah di atas Permukaan Capek jadi manusia gua Oke Nah cukup terang lah Sip Sudah Mantap kakak Makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa juga Tetep Standby Dan makasih yang udah amanah Salam semua untuk Kelancaran dari channelnya juga Semoga sukses selalu Dan Saya pamit Sampai ketemu di episode kedepan Tetep standby aja Saya akan kasih informasi Hal-hal yang penting Di dunia mapnya Untuk mitologi See you bye bye Mabro Sub indo by broth3rmax